Halo selamat siang kembali lagi di istana mesin roda Bekasi di siang ini saya ingin kasih info tentang mesin nitrogen generator ya jadi ini tentang fungsi tombol-tombolnya jadi di bagian depan ini ada display layar dan sebelah kanan ini ada tombol-tombolnya oke langsung aja tombol paling atas ini ada tombol motor dan card ini fungsi dan maksudnya jadi ketika ingin isi angin nitrogen motor pencet tombol motor maka indikator yang disini akan berubah ke motor in use nah selanjutnya ketika ingin isi nitrogen ban mobil pencet di tombol car atau mobil maka indikatornya akan langsung berpindah ke car in use oke dan tombol selanjutnya yang ada di bawahnya ini ada tombol panah ke atas dan panah kebawah artinya ini dua tombol untuk setting tekanan ukuran sesuai permintaan kita jadi layar ini kan tertera 30 ya 30 PSI kita coba naikin ke 35 setting ke 35 nah kemudian kita turunin kembali ke 30 jadi dua tombol ini untuk setting naik nurunin tekanan sesuai keinginan kita atau sesuai permintaan dan tombol selanjutnya ada dua tombol di bawahnya ini tombol auto dan inflation tombol auto ini digunakan ketika jika ingin vakum ya jadi misal ada ban ingin ganti nitrogen tapi ban itu sebelumnya kita pakai angin biasa jadi kita pencet auto jadi ini fungsinya untuk vakum dulu nyedot baru setelah angin yang di ban habis dia ngisi otomatis sesuai tekanan yang udah di setting dan selanjutnya ini ada tombol inflation tombol inflation ini fungsinya untuk langsung nambah langsung ngisi jadi kita ke dipencet dia langsung ngisi berapapun tekanannya misal dicolok dia 25 sebenarnya sih bisa otomatis cuman ke tombol inflation ini kita pakai ketika bahan tersebut kosong jadi konsumen datang banyak kosong nitrogen cuman kempes kondisi kempes terus kita colok otomatiskan sensor nggak bisa kebaca karena banyak posisi kempes nah lalu kita pencet inflation supaya nembak nitrogen ngisi nitrogen kemudian selanjutnya tombol terakhir yang dua dari bawah ini tombol pause atau cancel jadi tombol pause atau cancel nih kita pencet ketika suatu saat terjadi error di layar display pada saat isi atau vakum ternyata error yaitu kita pencet tombol pause atau cancel supaya kembali ke menu display utama seperti ini kemudian tombol terakhir ini ada tombol unit tombol unit ini fungsinya untuk merubah satuan satuan tekanannya untuk awal ini kan kita di PSI nah kita pencet modibar KGF atau MPA kita pencet tombol unit ini akan berubah lampu indikatornya oke jadi fungsi tombol-tombol yang ada di mesin nitrogen ini seperti itu ya dan untuk kalian lain kita akan kasih info lagi di part selanjutnya Oke terima kasih semoga video ini ini bermanfaat Oh ya